kita coba lari ya nah seperti itu teman teman ya ini pasti jauh lebih stabil lagi kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman teman di video kali ini disini saya akan coba share ataupun update aplikasi kamera untuk Poco X3 NFC ya nah sebelumnya kita sudah coba review dan juga coba tes di aplikasi kamera versi 4 5.000761 dan ternyata untuk versi ini di Poco XC NFC itu masih gak ada image stabilizer nya di kamera depan teman teman ya nah berikut tampilan dari aplikasi kameranya seperti ini oke untuk di kamera lainnya seperti di video kemudian di fitur yang lainnya disini ya dual video itu masih gak ada image stabilizer untuk kamera depan memang rata rata untuk di dual video itu seperti itu ya mau di Poco X3 Pro Poco F3 juga sama nah kali ini kita akan coba update kepsi terbaru apakah yang katanya nih ada yang sudah coba nih teman teman subscriber itu dia itu stabil untuk kamera depannya atau image stabilizer nya sudah di stabilkan oke disini nanti kita coba buktikan teman teman apakah benar atau masih tetap sama gitu kan untuk di fitur yang lainnya katanya masih sama jadi nanti kita akan coba tes untuk di kamera depannya saja teman teman apakah memang benar benar sudah di pick ya untuk image stabilizer nya di kamera depan oke disini saya akan coba update dulu untuk aplikasinya nah aplikasinya nanti saya akan share di kolom komentar ataupun di description ya teman teman nanti teman teman bisa di cek saja seperti itu oke langsung aja disini yuk kita coba install aplikasinya ya disini saya sudah install aplikasinya ke versi terbaru ya teman teman kita coba lihat dulu versinya nah ini dia sekarang sudah ada di versi 4.500780.2 ya ini sudah versi terbaru pastinya teman teman nah disini itu ekornya ekor 2 sebelumnya ekor 0 ya ini kemungkinan yang versi stabilnya nah disini teman teman bisa lihat lihat itu storage itu sampai 414 megabyte karena ya di aplikasi kamera ini itu banyak banget fitur-fiturnya jadi seperti di fitur lainnya perlu teman ketahui kayak kloning vlog kemudian juga panorama pencahayaan panjang itu perlu kita download terlebih dahulu dan itu lumayan besar teman teman ya untuk size nya seperti itu nah ini sudah di versi terbaru ya oke untuk di bagian kamera kita coba lihat dulu disini kalau misalkan ini ya ini untuk fotonya tuh lihat ya fotonya seperti ini untuk efeknya sudah pindah ke atas disini ya untuk efeknya coba lihat dulu nih apa nih ada fitur yang lain pipit ya sama sih tapi ini mirip-mirip seperti Laika cuman Laika tuh lebih spesial gitu loh yang Laika tuh teman teman karena saya di Poco X3 Pro ataupun di Poco F3 saya pakainya masih yang Laika gak berubah karena itu kalau menurut saya masih bagus masih terbaik teman teman seperti itu jadi belum saya update untuk di Poco F3 nah disini untuk Poco X3 NFC kamera depannya videonya teman teman nah ini untuk di kamera belakang kalau misalkan teman teman coba lihat disini kalau misalkan agak delay seperti ini berarti ini image stabilizer nya aktif teman teman ya seperti itu kemudian kalau kita coba guna ini di resolusi 1080p 60fps tuh lihat ini image stabilizer nya aktif loh keren ya kemudian untuk di ultrawide ini ultrawide nya keren parah stabil parah tuh lihat ini juga masih tetap sama dan kemudian ini masih seperti di video review sebelumnya ya gitu nah sekarang kita coba lihat untuk di kamera depan nih teman teman nah ya oke kamera depan sedikit delay dan ini kemungkinan memang stabil sekarang ini teman teman nanti kita coba lihat kita coba tes di luar ya teman teman ya oke ini kalau menurut saya sih kayaknya nih ya ini bener bener stabil untuk versi ini untuk kamera depannya nanti kita coba tes dual video dan juga apa namanya tanpa dual video apakah nanti bagus atau tidak gitu kan nah untuk di fitur lainnya seperti di fitur mode pro ya mode pro video juga sama disini kita coba gunakan 1080p 60fps cuman memang untuk auto focus nya nih kita coba lihat dulu apakah sudah cepat sekarang nah ya seperti ini kendalanya nih perlu di klik dulu baru fokus nah gitu teman teman ya jadi memang untuk di snapdragon 700 series dan juga rata rata Xiaomi tuh yang untuk di bagian auto focus di 1080p 60fps kadang masih agak delay untuk auto focus nya gitu ya teman teman oh sorry barusan belum ganti ya ini masih manual focus ya nah kita coba ke auto nih ya ini 60fps kita coba oke tuh lihat ya delay baru kan seperti itu gak langsung gitu tuh ini kebelakangnya kalau harus harus di ini dulu gak bisa tuh teman teman jadi seperti itu ya memang kekurangannya disini untuk di 1080p 60fps di di Xiaomi rata rata seperti itu untuk auto focus nya makanya disini saya sering menggunakan manual focus ya seperti itu biar fake focus nya gitu gak nyedet nyedet gitu teman teman ya oke seperti itu ya ini untuk di ini dokumen sama gitu ya kita coba aja nanti di luar teman teman untuk videonya ya kamera depan apakah sudah stabil atau tidak oke langsung aja yuk kita coba tes teman teman di luar ya nanti kita coba tes dual video dan juga kamera depannya seperti apa nanti apakah benar benar sudah distabilkan atau tidak yuk nah oke teman teman disini saya sudah coba ini rekam kamera depan seperti ini ya nah teman teman bisa disimak kalau merusia sih ini kalau lari kalau lari masih sedikit getar ya ataupun image stabilisernya kelihatan dari layarnya ini masih ada getar gitu beda halnya seperti kamera yang ada image stabilisernya itu stabil tapi ini untuk di kamera depan ini masih sama teman teman ya masih sama seperti ini kita coba ya mundur lagi kita coba tes disini coba lari lagi nah ini kalau di layar itu kedeteksinya itu seperti itu teman teman ya getar gitu oke itu untuk ini untuk kamera depan ya jadi seperti ini nah ini sebagai perbandingan saya coba tes di kameranya Poco F3 kita coba lari ya nah seperti itu teman teman ya ini pasti jauh lebih stabil lagi kita coba mundur lagi oke kita coba lari lagi disini kita coba mundur tuh ya ini pasti stabil ya enggak getar-getar seperti tadi di Poco X3 NFC nah ini saya untuk di Poco F3 ini saya menggunakan kameranya yang Leica teman teman kita coba lari lagi nah kan seperti itu teman teman ya ini mantep banget asli banget stabil banget untuk kamera depannya si Poco F3 ini dengan menggunakan aplikasi kamera Leica nah sayangnya untuk kamera aplikasi Leica ini di Poco X3 NFC itu tidak bisa kita install karena ya versi defaultnya itu lebih tinggi daripada aplikasi kamera versi Leica ini teman teman jadi ini perbedaannya oke oke teman teman disini saya coba dual video dan kita coba lari ya sama nah oke itu dia tadi teman teman ya hasil dari perekaman kamera depan dan juga kamera dual videonya jadi kalau menurut saya di versi ini untuk image stabilizer nya masih belum aktif atau masih belum bisa jalan stabil yang mungkin teman teman tadi lihat perbandingan dengan Poco F3 nah yang image stabilizer nya aktif itu yang seperti tadi di Poco F3 itu mantep banget teman teman ya kalau kita coba lari juga tadi kelihatan kan perbedaannya itu bagaimana gitu kan nah jadi kalau menurut saya teman teman sebaiknya di update saja sih gitu kan ke versi yang ini biar ya versinya lebih baru gitu kan dan juga pastinya ada sedikit fake ataupun memperbaiki bug ya tapi ya betul memang kalau dilihat-lihat secara lebih detail dengan versi sebelumnya di versi yang ini sedikit lebih stabil teman teman ya untuk kamera depannya gitu sedikit lebih stabil mungkin nanti ke depannya nih pihak Xiaomi benar-benar mengaktifkan fitur image stabilizer nya untuk kamera depannya ini seperti itu ya oke jadi itu aja mungkin di video kali ini mudah-mudahan disini ada informasi yang bermanfaat dan ini bisa menjadi referensi bagi teman teman yang memang bingung ya ataupun ingin coba gitu kan seperti apa sih gitu kan nanti bisa di download aja dicoba aja teman teman untuk aplikasi kameranya oke jadi itu aja mungkin di video kali ini ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke sip